Tapi ini yang paling berat. Kenapa tuh? Kok gak ikhlas banget misalnya yang dikawungi mama gue. Belly, Belly. Kenapa kok sedih gitu sih? Selama ini tim kreatif jahat sama gue kan. Gue dipakein ember. Tukang sapu. Jadi tunanetra. Udah lumayan berat-berat lah. Tapi ini yang paling berat. Kenapa tuh? Kok gak ikhlas banget Ncang dikawungi mama gue? Ya mau gak mau terpaksa gak terpaksa. Kali ini fotonya Ncang harus menempel di tubuhnya Belly. Jadi kita seolah-olah bikin Ncang ini abangnya Belly hilang. Karena dia punya misalnya gangguan jiwa atau keterbatasan metal. Terserah Belly nanti intervisasi. Kalau gitu langsung aja ya Andes ya. Let's go! Sekarang Belly udah ada di seberang sana. Dia akan menyamar sebagai seorang adik yang mencari kakaknya. Karena kakaknya itu misalnya punya gangguan jiwa atau keterbelakangan mental. Terus hilang. Terus nanti akan ada challenge-challenge. Yaitu salah satunya adalah menempelkan foto-foto kakaknya itu misalnya di tiang listrik. Atau di tembok. Terus Belly harus pura-pura budek. Jadi kayak pendengaran Belly itu seolah-olah kayak terganggu gitu. Jadi kalau ngomong kayak, Kak apa Bu? Permisi Bapak. Pak pernah lihat. Abang saya nggak, Pak? Enggak. Enggak lihat. Ini udah hilang. Hilangnya udah hampir tiga minggu. Ini ciri-cirinya. Abang saya agak ada gangguan jiwa. Enggak lihat. Saya lihat dari mana? Kenapa? Dari mana, Pak? Kenapa, Pak? Dari mana? Dari rumah nyariin dari pagi. Di mana rumahnya? Daerah mana? Rumahnya daerah sini. Louis liang? Oh, Louis liang sana. Enggak pernah lihat. Oh, Bapak catat nomor teleponnya. Boleh ditampilkan? Di situ. Unten, Pak. Wah, kayaknya si Bapak ini beneran mau ngebantuin Veli nih. Sampai dia mau nempel-nempelin juga. Foto-fotonya sincang. Oh, iya. Pernah lihat nggak, Pak? Cari, cari, cari. Makasih ya, Pak. Makasih udah nolongin ya, Pak. Ini buat Bapak-Bapak, ya. Nggak apa-apa. Nggak, nggak apa-apa. Nggak, nggak apa-apa, Pak. Nggak, nggak apa-apa, Pak. Nggak, jangan, Pak. Nggak apa-apa, saya mau lagi ini, kok. Nggak apa-apa, Pak. Ini buat rame. Makasih ya, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau ketemu, telepon ya, Pak. Makasih, maaf. Makasih ya, Pak. Bapak juga makasih ya, Pak. Oke Veli, sekarang kita akan mengubah challenge-nya menjadi sepanjang sosial experiment. Jadi Veli tetap bertanya-tanya dengan pura-pura buddha, pendengaran Veli terganggu. Kalau orang itu merespon dengan baik, menanggapi Veli, itu cara yang pertama. Jadi kita kasih 100 ribu kalau dia udah mau melayani Veli ngobrol, ngajok ngobrol, udah care. Terus mau bantuin foto kakak Veli, itu kita kasih 100 ribu. Dan jika memang dia benar-benar nanti bagus dan worth it bad jadi target utama, kita jadikan target utama. Baiklah. Pak, bapak pernah lihat abang saya enggak? Hah? Apa? Apa, Pak? Enggak. Enggak pernah. Abang saya udah hilang 3 minggu, Pak. Enggak lihat. Apa, Pak? Enggak lihat. Enggak lihat. Bapak enggak pernah lihat. Pernah? Enggak. Pernah. Oh, bapak mau tolongin saya enggak, Pak? Enggak. Yaudah, semoga laris ya, Pak. Assalamualaikum. Keren, Vel. Keren, Vel. Gitu dong, tidak uji kesabarannya. Dek, lihat. Ini enggak abangnya kakak. Abangnya kakak hilang udah 3 minggu. Kasihan, soalnya gangguan jiwa. Lihat. Oh, lihat. Dimana? Lewat sini? Di sana? Di sana? Lihat. Tadi pagi lewat sana. Gimana? Lihat, tadi pagi lewat sana. Iya. Makasih ya. Satu, dia bohong. Dua, dia ngacangin gue. Oke, jadi si Tete ini bohong. Enggak mungkin yang lihat si Inchang lewat sini. Orang kita aja syutingnya baru sekali di sini. Pak. Pak, permisi. Bapak ada lihat. Abang sayang apa? Abang saya? Agak gangguan jiwa. Udah hilang, mau 3 minggu. Udah, enggak lihat. Apa, Pak? Enggak lihat. Dimana? Enggak lihat. Coba, coba. Oh, di sana? Coba aja lihat di sana ya. Hah? Coba ke sana dulu, cari. Bapak lihat di mana? Enggak, enggak lihat. Enggak pernah lewat gitu, Pak. Enggak tahu, saya soalnya baru. Enggak usah diajakin naik mobil, enggak apa-apa. Saya baru, enggak lihat. Bapak mau bantuin saya cari? Entah, saya lagi percaya. Oh? Saya lagi percaya. Oke, depan ada tukang baso. Kita coba ke tukang baso di depan. Permisi, Pak. Bapak pernah lihat abang sayang, Pak? Iya. Bapak, mau bantuin saya cari abang sayang, Pak? Udah berapa hari? Udah 3 minggu, Pak. Bapak, bisa bantuin ya, Pak? Bantuin saya dong, Pak. Bantuin nanya-nanya ke orang itu, Pak. Atau enggak bapak temenin saya tempel-tempel foto ini, Pak? Tempelin di situ. Bapak boleh tolongin. Ini punya bapak. Ini punya bapak. Pak Gavelli, abis bapak itu mungkin nempel-nempel di tempatnya dia. Bilang lagi, Pak. Saya udah cepat ketemu pengen nempel-nempel agak ke depan lagi, Pak. Bapak enggak bisa temenin saya keliling, nempel-nempelin. Lagi jaga, Pak. Lagi jaga, ya? Ya. Ya udah, makasih ya, Pak. Udah ngolongin. Ya, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Misi. Pak, mas, pernah lihat abang saya enggak? Abang saya udah hilang mau tiga minggu. Abang saya ada gangguan jiwa. Ada yang lihat enggak? Kenapa? Hah? Bapak juga enggak lihat. Ada yang bisa tolongin saya enggak buat nyebarin selebaran gitu. Enggak boleh dicitipin bentar gitu, Pak. Tempel di situ, Mas. Mudah-mudahan aja ya. Ya udah. Makasih ya, Pak ya. Ini ada uang buat bapak. Enggak apa-apa buat... Enggak apa-apa. Papa, bapak udah mau bantuin. Ya ntar sama abang itu tuh yang udah suruh nempelin ini ya, Bang ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Barat ini ya. Makasih ya. Makasih. Oke, jadi sebenarnya Mas itu adalah karyawannya doang. Dan dia tuh pengen nolongin. Tapi bosnya kayak jutek gitu, kata Veli. Tapi enggak apa-apa. Karena niat baiknya udah mau nolongin. Jadi kita kasih reward 100 ribu. Bu. Pernah lihat abang saya enggak, Bu? Abang saya hilang. Udah mau tiga minggu. Pernah lihat enggak, Bu? Dia suka lewat sini. Lagi pergi jalan-jalan kayaknya terus enggak bisa pulang. Oh iya. Saya ojek. Oh ojek. Kita benar ya? Iya, boleh. Mas, gue mau yang bapak-bapak dorong berobak. Kalau lihat ya, setengah ini dong. Nanti tolong dicariin ya, Mas. Ini buat Mas. Makasih ya, Mas. Makasih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa buat Mas. Enggak apa, Mas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, entah saya lagi nyamar. Saya lagi nyamar. Bentar, bentar. Bentar. Terima kasih.